2020 tentang cipta kerja inskonstitusional bersarat artinya peraturan turunan pun juga gak boleh diberlakukan atau ditanggungkan termasuk PP36 tahun 2020 tentang pengupaan kita menisak untuk memakui keputusan MK jangan menetapkan upah minimum tahun 2022 dengan PP36 harus kembali ke aturan yang lama yaitu Nodansi Kebas tahun 2003 oh pengennya untuk UMK ini kenaikannya berapa mas? 7 sampai 19 persen sorry 7 sampai 9 persen jadi kalau kita mau memutuskan SK Gubernur kan untuk seluruh kabupaten kota tanggal 24 masuk tanggal 26 baru dilengkapi gitu tanggal 27 ada yang masuk sore ini tadi lengkap jadi yang belum masuk saya telepon Pak In tolong dikomunikasikan pemula dan pesanan kenaikan perupaan dimaksud dalam poin 1, 2, 3 akan dibantu bersama dengan Dewan Perupaan dari Kota Manong dari Kota Manong kalau kita hanya naik 0,89 persen ya bagaimana daya beli buru bisa meningkat minimal dengan 10 persen pemerintah kota Manong berupaya untuk bisa sama-sama nanti bisa melihat kondisi daya beli masyarakat Kota Manong bisa meningkat juga hari ini AUMP-nya 2021 itu Rp 4.37.000 tetapi dengan memakai BP36 batas atasnya itu di Rp 3.700.000 lihat kembali dengan kenaikan 1,09 persen mungkin 10 tahun kita mungkin tidak kaya umah oleh karena itu kami akan berpikir dari tahun ke tahun dan jadi tidak menggunakan BP36 kalau kita mau menggunakan BP36 maka banyak daerah yang tidak ada kenaikan prinsip dalam perundingan tadi seluruh kabupaten kota ada kenaikan itu yang pertama yang kedua bagaimana formula kenaikan kami berdebat, berdiskusi bahwa kenaikan umat minimum adalah berlandaskan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi 3 instansi vital pemerintah dikepung ribuan buruh tuntut UMK hingga cabut peraturan PP nomor 36 asyunjuk rasa nasional dilakukan sekitar 10.000 buruh menggapung istana kepresidenan Mahkamah Konstitusi hingga Balai Kota di Kijakarta Rabu 8 Desember 2021 ribuan buruh terdikumpul dari berbagai elemen serikat pekerja yang akan bertemu di titik kumpul Patung Kuda, Jakarta Pusat sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat para buruh ini juga telah melakukan diberitahukan kepada pihak keamanan untuk mengawal aksi mereka aksi tersebut direncanakan dimulai dari gedung MK kemudian dilanjut ke istana kepresidenan lalu ke Balai Kota DKI Jakarta namun juga mereka berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta pengamaran apakah diizinkan atau tidak untuk melakukan unjuk rasa di tiga tempat tersebut kami akan koordinasi dengan aparat keamanan tentang lokasi yang akan dituju apakah disinkan langsung bersama seluruh peserta aksi atau perwakilan tergantung koordinasi di lapangan antara koordinator lapangan aksi dan aparat bila tak bisa ke gedung MK maka kami minta diizinkan perwakilan menyampaikan sikap begitulah ungkapnya tambah ibalasi unjuk rasa para buruh ini dipastikan akan berlangsung damai yang terdiri dari sekitar 10 ribu buruh sejak Bodetabek ada pun tuntutan yang mereka sampaikan ada tiga yakni revisi SK Gubernur tentang UMP dan UMK 2022 cabut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan hal itu menyusul keputusan MK yang menyatakan amar putusan butir nomor 7 menangguhkan tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas meminta pemerintah melaksanakan keputusan MK tentang undang-undang cipta kerja yang dicatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil aksi demonstrasi buruh ini dilakukan usai diputuskan UMP dan UMK tahun dari budak 2 di seluruh daerah di Indonesia panji-panji perjuangan berkibar dan genderang suara orator di mobil komando pun menambah semangat para masa aksi yang berjalan dari patung kuda menuju depan gedung Mahkamah Konstitusi Rabu 8 Desember terikmat hari pun tidak menyurutkan semangat masa bergerak ke depan gedung MK dan perwakilan dari KSPI juga KSPSI AGN diterima untuk masuk ke MK bersama dengan perwakilan Presiden Serikat Pekerja yang nampak hadir diantaranya Said Iqbal dan Andi Ganino Nawea menyampaikan bahwa buruh berunjuk rasa ke kantor Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan terkait amaran putusannya saat sidang uji formil Undang-Undang Omnibus lau cipta kerja kami berunjuk rasa ke MK minta penjelasan hasil putusan Undang-Undang Omnibus lau inkonstitusional berisarat tapi kenapa tetap bisa dijalankan oleh pemerintah ungkap Said Iqbal surat sudah diserahkan ke MK dengan hasil menunggu waktu satu minggu MK akan menjelaskan mengenai putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus lau dan turunannya PP36-2021 dan yang lainnya begitulah tambahnya Said Iqbal menjelaskan PP36-2021 turunan Omnibus lau membuat upah tahun ini mengalami kenaikan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak bahkan di beberapa daerah tidak mengalami kenaikan sama sekali jika tidak mengalami kenaikan di prediksi tahun-tahun ke depan pun akan sama jadi tetap satu kemando dan tetap satu kata lawat begitulah tegasnya masa sasi membebarkan diri sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan bergerak ke kantor balai kota untuk mempertanyakan kembali janji gubernur DKI untuk merevisi UMP DKI tahun 2022 yang tadinya hanya naik 1,09% demo di sekitar Monas mulai ricu buru tarik kawat berduri polisi beri peringatan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP yang digelar oleh buru di kesekitaran Monas dan jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Rabu 8 Desember mulai ricu berdasarkan pantauan kompas dan kampung 12.30 waktu Indonesia Barat semula aksi unjuk rasa itu damai sejumlah aliansi buru yang hadir berbaris dan duduk rapi mereka menyuruhkan tuntutan mereka yang dikomandoi oleh orator dari atas mobil pikap yang hadir di tengah masa aksi namun tak lama demo berujung manas masa aksi berteriak dan menarik kawat berduri yang sebelumnya dibontangkan polisi di tengah jalan polisi yang melihat kondisi itu pun mengingatkan masa melalui penggeras suara masa diminta untuk tetap tenang tujuan kita baik tolong jangan dirusak kita minta untuk kerlap untuk mengingatkan teman-temannya kata polisi melalui penggeras suara di atas mobil polisi juga minta kepada masa aksi untuk tidak berterprovokasi hingga memicu kericuhan pelang bapak-bapak tahan jangan terprovokasi mobil komando masa tolong diarahkan rekan-rekannya kata polisi sudah harus tenang api boleh panas tapi kepala tetap dingin korlap kami minta anggotanya diingatkan korlap bertanggung jawab begitulah sambungnya diketahui sebanyak 10 ribu buruh disebut menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat yakni istana kepresidenan makamah konstitusi dan balai kota DKI Jakarta hari ini dalam aksi tersebut para buruh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sekaligus mempertanyakan amar keputusan yang dibacakan para hakim konstitusi terkait undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja selain itu aksi akan bergeser ke belai kota atau kantor gubernur DKI Jakarta hanya satu yang akan minta kepada bapak gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu menagi janjinya yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa UMP DKI akan ditinjam ulai selain memperhatikan asas-asas hukum beliau juga menyampaikan asas keadilan kata ketua KSPI yang juga ketua partai buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya selasa 7 Desember ratusan buruh yang berunjuk kerasa di kawasan patung kuda Jakarta Pusat berusaha untuk menerobos berikade polisi yang menutup jalan berdeka barat dekat gedung mahkamah konstitusi Rabu 8 Desember pantauan surat.com masa burusan ini tertahan di dekat patung kuda atau tepatnya di depan kementerian periwisata dan ekonomi kreatif masa ingin menyampaikan aspirasinya di depan gedung MK namun akses jalan menuju ke sada ditutup dengan kawan berduri tembok baja dan barisan polisi beberapa kali basa berteriak meminta jalan dibuka namun tidak digubris polisi yang berjaga masa akhirnya berusaha menerobos dengan menarik-menarik kawat berduri saat masa menarik kawat berduri beberapa kali polisi melakukan negosiasi namun tidak digubris masa namun usaha masa untuk bisa di gedung MK gagal karena kawat berlapis dan memanjat sampai saat ini masa masih tertahan di dekat patung kuda seperti pemberitaan sebelumnya ratusan buruh dari sejumlah serikat pekerja menggelar aksi demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi minimal 10% di Jakarta pada Rabu 7 Desember ada tiga lokasi yang menjadi sasaran aksi protes yakni istana makamah konstitusi dan kantor balai kota DKI Jakarta berdasarkan pantauan surat.com sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat masa aksi sudah mulai berdatangan berujuk kawasan patung kuda Jalan Merdeka Barat mereka awalnya Longbars dari Jalan Merdeka Selatan melewati kantor balai kota DKI Jakarta masa saat ini sedang berkumpul di kawasan patung kuda Jakarta Pusat selamat menikmati Terima kasih telah menonton